Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Jadi pada waktu saya sulat ahajud, ya atas kehendak dia, dia berkenang untuk menemui saya Atas kehendak Tuhan, karena Tuhan yang mencari Mencari, jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya dia datang kepada saya dan dia menyatakan dirinya Haleluya, haleluya, haleluya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku kabarkan Injil Keselambatan Bapak Ibu Nisih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa Nah, saudara-saudara, para pencinta Injil Habaket Hari-hari ini kita banyak sekali menyaksikan di media sosial Entah itu di TikTok, di Facebook, di Youtube, dan di media sosial yang lain, saudara-saudara Mengenai kesaksian daripada seorang Muslim bertemu dengan Yesus Kristus Seorang Muslim murtad Seorang Muslim menjadi pengikut Kristus Seorang Muslim rela dicemoh, rela dihina, rela diolo-olo, rela diusir dari keluarga, dicoret dari kakak dan sebagainya Karena mendapatkan jaminan kepastian keselamatan Saya sering sekali katakan hari-hari ini kepada teman-teman dari seorang khususnya Saudara kita dari Muslim, saudara aku Apa yang saya katakan? Bagi saudara kita umat Islam, Bapak Ibu Yesus Kristus bukan Tuhan Dia Nabi, dia Rasul, dia Utusan Hari-hari ini saya mencoba untuk mengikuti narasi mereka Mencoba untuk memahami apa tangkapan mereka tentang Yesus Lalu saya berkata satu hal Bapak Ibu Coba cari Nabi mana, Rasul mana, Utusan mana Yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan Tetapi dia Nabi Dia hanya sebagai utusan Dia sebagai Rasul Permintaan saya sangat sederhana Coba cari di Nabi-Nabi yang lain Di Rasul-Rasul yang lain Di Utusan-Utusan yang lain Yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kalau kita mau masuk surga kita harus mengikut Yesus Mengikut Yesus keputusan Coba cari seorang Nabi dan Rasul-Rasul yang berani mengatakan akulah terang dunia Kalau tempat itu sudah selesai Aku datang kembali untuk membawa kamu Supaya kamu bersama-sama dengan aku Coba cari tahu Nabi mana yang berani mengatakan begitu Nabi mana yang berani mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 11 E 25 Sampai dengan ayat yang ke-26 Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepada aku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku Tidak akan mati sampai selama-lamanya Tidak akan mati selama-lamanya Nabi mana Rasul dan putusan mana yang berani berkata seperti itu Dulu juga saya berpikir seperti itu saudara Bahwa Yesus Kristus itu hanya Nabi Dia Rasul, dia putusan, dia guru Tetapi dia bukan Tuhan Ternyata setelah saya paham Setelah saya memahami Saya mengerti Ternyata Yesus itu bukan sekedar Nabi Dia bukan sekedar putusan Dia bukan sekedar Rasul Maka satu-satunya Pribadi Yang berani mengatakan Akulah jalan kebenaran hidup Itu hanya Yesus Satu-satunya pribadi yang berani mengatakan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka Tidak akan binasar sampai selama-lamanya Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku Ini hanya Yesus Hanya Yesus Hanya Yesus Yang berani berkata seperti itu Yang lain Bapak Ibu Saya belum menemukan Nah baik saudara Saya ingin mengajak kita semuanya Untuk melihat Sebuah cuplikan video Ada keseksian yang sangat memberikan Motivasi kepada kita Yang sangat menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama Dan sebelumnya Kepada teman-teman dari seberang Yang menonton video kali ini Supaya tempatkan hati dan pikiran kalian Di tempat yang netral Jangan belum apa-apa Sudah menghina Mencasimaki Mengolok-melok Mari kita biasakan dulu Dengar baik-baik Baru setelah itu nanti datang ke kolom komentar Mari saudaraku Kita simak cuplikan video berikut ini Saat ini saya sedang bersama dengan hamba Tuhan Yang luar biasa Dipakai Tuhan Dan latar belakangnya adalah seorang muslim Yang taat pada waktu itu Dan saat ini sudah hijrah Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Nanti itu pada saat ini Saya akan berbincang-bincang dengan hambanya Salom Hambanya apa kabar? Salom Pak Alhamdulillah Puji Tuhan baik sekali Puji Tuhan ya Luar biasa Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak Sebelum terima Yesus Sama setelah terima Yesus Tentunya ada suatu perubahan ya Ya Puji Tuhan Yang membuat Bapak terima Yesus Waktu itu karena apa Pak? Jadi Ada dua hal Yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu Yang pertama Saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Oh Iya Jadi pada waktu Saya sulat ahajud ya Atas kehendak dia Dia berkenang untuk menemui saya Atas kehendak Tuhan Iya Karena Tuhan yang mencari Mencari Iya kan Jadi atas kehendak Tuhan Akhirnya dia datang kepada saya Dan dia menyatakan dirinya Memang secara Dia gak langsung menyatakan dirinya Artinya Dia menyatakan bahwa Dia suruh Bacalah Alkitab Baca Alkitab Baca Alkitab gitu kan Oh Lalu tangannya seperti ini Oh Lalu dia dalam penglihatan Dalam penglihatan Karena pada waktu itu Saya sholat tahajud Oh Sholat tahajud ya Ya Sholat tahajud Lalu saya didatengin seperti itu Terus respon Ambanya ini gimana? Eh Saya sih cuek aja ya Artinya gini Memang kalau dibilang bahwa Dua kali saya didatengin sama Pribadi itu Memang yang pertama itu ya Saya sih biasa aja Karena saya pikir gini Ah itu mah Biasalah kalau orang lagi Selat tahajud Ada aja gangguan-gangguannya kan Iya Tapi ya Yang kedua itu Dia datang lagi Datang lagi Pribadi yang sama Pribadi yang sama Yesus Kristus itu Jadi Saya belum tau Yesus itu Waktu itu belum tau Karena saya belum kenal kan Jadi dia Cara datangnya sama Cara perginya sama Perintahnya sama Pribadinya juga sama Pribadi yang pertama Pribadi yang pertama Dengan pribadi yang kedua Sama persis Sama persis Nah Perintahnya juga sama Baca Alkitab Baca Alkitab Baca Alkitab Itu perintahnya Baca Alkitab Dan akhirnya Ya Karena saya gak punya Alkitab Pada waktu itu ya Saya baca Al-Quran Karena gak ada Alkitab Yang dibaca Al-Quran Karena Ya gak tau lah Yang penting saya baca Al-Quran dulu lah Saya juga gak ngerti Itu siapa yang datang ke saya Tapi ya puji Tuhan Pada akhirnya saya tau Bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih Isa Al-Masih Yesus Kristus Yesus Kristus Dan jadi selamat saya Untuk sekarang ini Iya Setelah tau Melalui membaca tentunya ya Iya Kan punya hanya Al-Quran waktu itu Baca Iya Dan pemahaman tentang Islamasi itu Yang di Al-Quran itu Atau setelah itu Pengen tau Yang di Alkitabnya orang Kristen Ya Saya itu penting Saya baca Al-Quran dulu Al-Quran dulu Nantinya Saya mempelajari Al-Quran dulu Lalu Mantep Baru saya Mengambil keputusan Karena Saya juga gak sembarangan Untuk Karena ini masalah keyakinan Dan masalah Kehidupan Saya pada akhirnya Di akhirat nanti Apakah saya Surga Atau neraka Nah itu kan menentukan Makanya Saya tidak sembarangan Untuk mengambil keputusan itu Iya Setelah dipikirkan Dengan pemikiran yang panjang Tentunya Iya Saya Renungkan Lalu Pada akhirnya Saya mengambil keputusan Saya ikut ini Isalmasi Isalmasi Luar biasa Tentunya Setelah ikut Isalmasi Ada perbedaannya ya Sebelumnya kan Taat sekali Menjalankan ibadah Ritual-ritual Dan sebagainya Itu kan Tentunya juga merasakan Sebelum Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan justlamatnya Atau Isalmasi itu Dan setelah kan Tentunya ada Suatu perbedaan ya Yang dialami Pasti Seperti apa itu Ya Perbedaannya adalah Dari sisi keyakinan Saya lebih yakin Tentang hidup ini Bahwa Hidup itu harus pasti Harus pasti Terutama mengenai Keselamatan Itu harus Harus ada kepastian Apakah sebelumnya Gak ada kepastian Kan mudah-mudahan Masih mudah-mudahan ya Semoga Kalau kita berjanji Misalnya saya berjanji Sama Bapak Eh kita ketemuan yuk Di 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 kota sana Atau di kota sini Kita Saya bisa aja Ya Jika Tuhan menghendaki Ya gitu kan Jika Tuhan menghendaki Ya kita bisa bertemu Tapi kalau bicara Masalah keselamatan Tunggu dulu Keselamatan ini yang Antara surga Dan neraka Dan saya percaya Setiap manusia Di muka bumi ini Pastinya Siapapun dia Menginginkan surga Semua Karena surga itu adalah Tujuan utama Dari setiap manusia Di muka bumi ini Ya Dan untuk Siapapun orangnya Meraih surga itu Yang siapapun orangnya Pasti tujuannya ke situ Tujuannya ke situ Sehingga manusia ini Memiliki banyak agama Dan kepercayaan Betul Nah tapi Untuk menuju surga itu Jalan mana yang harus kita Nah itu Itu yang paling penting Karena kalau kita gak tahu Jalannya menuju surga Ya gak bisa Gak bisa Walaupun orang bilang Banyak Banyak jalan menuju Roma Iya Banyak jalan menuju Roma Tapi hanya satu jalan Menuju surga Nah itu yang penting Jadi jalan menuju surga Hanya satu Hanya satu Melalui Yesus Kristus Yesus Kristus Tuhan yang dipercayai Oleh hambanya Untuk saat ini Dan juga saya Ya puji Tuhan Artinya Ada kepastian itu ya Ada kepastian Nah Setiap manusia Butuh sebuah kepastian Kalau tidak ada kepastian Pastinya orang itu Tidak akan pernah melangkap Betul Apapun agamanya Dan siapapun orangnya Apapun profesinya Jabatannya Kehidupan sosialnya Itu pasti Mau Apa ya Tengah kepastian Ada kepastian Kalau gak ada kepastian ya Tentunya dia tidak akan pernah jalan Ada keraguan Ada ketimbangan Tentunya tidak akan pernah melangkap Gitu kan Tapi ketika ada satu kepastian Dia pasti mengikut Itu saya Dan itu ditemukan Melalui Isalmasi Isalmasi Jalan yang pasti Karena dia Ketika saya Akhirnya Akhirnya ya Saya Baca Alkitab Dan menemukan Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah kehidupan Tidak ada orang Tidak ada orang sampai kepada surga Tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan Itu yang saya bilang Banyak jalan menuju Roma Tapi yang saya bilang Jalan menuju surga Menuju surga Satu jalan Hanya satu Gak ada lainnya Gak ada duanya Dan itu luar biasa Sudah ditemukan Di dalam Yesus Kristus Tuhan Dalam kehidupan hambanya ini Puji Tuhan Luar biasa ya Jadi Ada kepastian itulah yang membuat Hambanya ini Giat sungguh-sungguh Mengiring Tuhan Walaupun ada tantangan Rintangan Hambatan Tekanan Tetap Karena ada satu tujuan yang pasti Surga kekalahan Sehingga Tetap cinta Tuhan Tetap mengasihi Tuhan Tetap melayani Tuhan Sampai sekarang ini Puji Tuhan Saya mau kasih pesan untuk Sahabat-sahabat Dimanapun berada Bapak Ibu Dimanapun berada Sudara-sudara Dimanapun berada Hidup ini Jangan sampai kita Mengalami Sebuah penyesalan Karena di dalam Kehidupan kita Ada lima penyesalan Yang pertama Penyesalan Satu hari Yaitu Nasi sudah jadi bubur Lalu penyesalan yang kedua itu Penyesalan satu bulan Kalau kita Salah potong rambut Satu bulan saja Penyesalan yang ketiga itu Penyesalan Satu tahun Kalau kita Tidak naik kelas Tidak naik kelas Penyesalan satu tahun Penyesalan yang keempat itu Penyesalan seumur hidup Kalau Kalau kita salah pilih Pasangan hidup Pasangan hidup Kenapa Karena di dalam Kristen itu Tidak ada perceraian Tidak ada perceraian Tidak ada poligami Yang ada Maut lah Yang bisa memisahkan Lalu penyesalan yang kelima Ini penting Yaitu penyesalan kekal Apa itu penyesalan kekal Kalau kita salah Pilih juru selamat Kalau kita salah Pilih juru selamat Menyesalan seumur hidup Dan setelah itu Sudah tidak ada kesempatan Tidak ada lagi Kecuali Kalau dia memang mau datang Selama nafas Masih ada tentunya Masih ada Kalau tidak Akan menyesal selamanya Akan menyesal selamanya Iya kan Karena Pasti ujungnya kan Penghukuman kekal Penghukuman kekal Karena Kita salah pilih juru selamat Salah pilih juru selamat Karena Tidak jelas Tidak jelas Dan Yesus memberikan jalan yang jelas Yang pasti Betul Iya kan Itu pesan dari hambanya Ya pada saat ini Sahabat semua ya Bagi setiap Sahabat semua yang saat ini Mendengar perbincangan kami Yang belum Membuka hati Terima Yesus Buka hati Terima Yesus Bagi Tuhan Dan selamatmu Saya yakin Anda tidak akan Pernah menyesal Karena apa Yesus adalah Jalan yang pasti Nah sudah lagi Ini kasih Tuhan Pernah pencintaan Jaha bagian Bagaimana tanggapan kita semuanya Setelah kita sama-sama Menghasilkan cuplikan video Baru saja Silahkan tulis di kolom komentar Dan mari kita pergunakan Komentar kita dengan bijak Terima kasih Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Salam Aki Aku kabarkan Injil Keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah Huruah Kudus Memberkati kita semua Haleluya Amin Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih